Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa masih dari banjir luapan sungai Lariang. Pak kunjung surut di hari kedua membuat jalur lintas barat Sulawesi yang menghubungkan 4 provinsi di desa Lariang, kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, lumpuh dan tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya antrian panjang kendaraan di lokasi banjir mencapai 4 km. Banjir yang tak kunjung surut sejak dua hari terakhir membuat sejumlah kendaraan roda dua yang hendak menuju kota Mamuju Sulawesi Barat dan menuju kota Palu Sulawesi Tengah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar 50 ribu rupiah untuk satu kali menyebrang. Hal tersebut terpaksa dilakukan sejumlah pemilik kendaraan untuk membayar buruh panggil yang ada di lokasi. Untuk satu grup buruh panggul yang beranggotakan empat orang ini, pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya mulai dari 35 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah untuk satu kali menyebrang. Sementara kendaraan roda empat hingga saat ini belum bisa melintasi derasnya banjir yang merendam jalur trans Sulawesi di dusun Bukit Harapan, desa lar yang dengan luas sekitar 700 meter ini karena debit air yang terus meningkat serta derasnya arus. Agustinus buruh panggul mengatakan untuk satu kali menyebrang, dia bersama tiga rekannya membandrol biaya panggul Rp35 ribu rupiah satu kali menyebrang. Satu kali menyebrang motor ini Pak? Kalau tadi Pak 30, sekarang sudah 50, karena tambahan air. Dari Pasangkayu, Joni Banetonapa, Ainews melaporkan.